Intro Kehidupan berumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar merasa semakin mengembirakan dengan kehadiran anak pertama mereka, Muhammad Levian Al-Fatih, yang biasa dipanggil BBL. Mereka sering membagikan momen kebersamaan keluarga terbaru, menampilkan potret manis Levian yang kini berusia 2 tahun. Levian menunjukkan berbagai ekspresi yang mengemaskan, dan hal ini berhasil mencuri perhatian banyak netizen. Untuk melihat lebih dekat tingkah laku lucu Levian ketika berfoto bersama kedua orang tuanya. Lesti Kejora serta Rizky Bilar memperlihatkan momen indah bersama buah hati mereka, BBL atau Levian, mereka tampil manis mengenakan pakaian berwarna coklat muda dan putih. Keluarga kecil Lesti Kejora dan Rizky Bilar dengan anak mereka, BBL atau Levian, dibagikan oleh keduanya. Mereka terlihat mesra mencium pipi Levian sementara Levian tersenyum lebar ke arah kamera. Levian memperlihatkan tingkah laku yang mengemaskan, dengan berpose memegang pipi di depan kamera. Lesti dan Rizky Bilar pun mengikuti gaya pose tersebut, menunjukkan keserasian mereka dalam sesi pemotretan. Seringkali, Lesti Kejora dan Rizky Bilar membagikan foto terkini mereka di Instagram. Kini ini, mereka terlihat berpose di dalam pesawat menuju Eropa. Sambil tersenyum ke arah kamera, Levian terlihat sibuk dengan makanan yang dipegangnya, tanpa melihat ke arah lensa kamera. Hal tersebut sungguh mengemaskan, bukan? Keluarga kecil ini sering menghabiskan waktu bersama dengan pergi liburan, dan mereka memilih berlibur di puncak serta menginap di vila. Lesti dan Rizky Bilar terlihat mengikuti gaya Levian dengan cara memegang pipi menggunakan jari telunjuknya. Lucu dan mengemaskan sekali. Dengan pesona yang semakin tumbuh, Levian menarik perhatian para pengguna internet. Saat ini, ia sudah mampu berpose dengan variasi yang beragam. Terlihat Levian mengangkat ibu jarinya dalam sebuah foto setelah menyaksikan pertandingan sepak bola bersama Lesti dan Rizky Bilar. Ramadan menjadi bulan yang sangat spesial bagi umat muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Selain kesempatan untuk beribadah secara maksimal, bulan suci juga menjadi ajang untuk meningkatkan kebaikan dan memberikan yang terbaik bagi sesama. Tidak hanya itu, biasanya di bulan penuh berkah banyak sekali rutinitas kegiatan kegamaan seperti tarawih, hingga silaturahmi dan berkumpul dengan keluarga. Untuk menunjang berbagai kegiatan selama bulan Ramadan, busana yang modis juga perlu dipersiapkan untuk menyempurnakan penampilan yang sesuai dengan suasana bulan suci nanti. Oleh karena itu, Nobi berharap pesan ini dapat tersampaikan melalui kolaborasi dengan Lesti yang diwujudkan dengan sebuah koleksi cantik Lesti Series. Kami berharap produk Lesti Series ini dapat diterima baik oleh masyarakat, bisa menjadi inspirasi outvi muslima di Indonesia bahkan mancanegara, dan semoga keberadaan Nobi bisa bermanfaat, ungkap founder Nobi, Unilah Wati. Lesti juga mengaku bahagia diberi kesempatan kedua untuk berkolaborasi dengan Nobi. Istri dari Rizky Bilar itu berharap koleksi terbarunya ini bisa diterima dan dikagumi masyarakat seperti kolaborasi sebelumnya. Masya Allah, pastinya aku seneng banget dikasih kesempatan berkolaborasi.